PENYERANG TIMNAS INDONESIA Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struik memberikan tanggapannya terkait Ragnar Oratmang Ngoen yang berminat bergabung dengan Timnas Indonesia. Rafael Struik tengah bersama skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Filipina pada Laga Kedua Grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga Timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di Rizal Memorial Stadium, Selasa, 21 November 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Rafael Struik bersama skuad Timnas Indonesia merasakan kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 pada Laga Perdana Grup F di Basra, Kamis, 16 November 2023. Rafael Struik yang ngupakan pemain naturalisasi sudah beberapa bulan bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia mendapatkan debutnya di Timnas Indonesia saat melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Pemain Ado Denhaat itu juga bermain saat melawan Argentina. Lalu Struik masuk skuad Timnas Indonesia pada Laga Leg Kedua melawan Brunei Darussalam. Terhitung ia sudah memiliki tiga caps bersama Timnas Indonesia, termasuk saat melawan Irak. Pemain 20 tahun itu mengaku merasa seperti di rumah sendiri setelah bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia sudah beberapa bulan bersama Tim ini, kata Rafael Struik saat konferensi PERS sebelum pertandingan melawan Filipina, Senin, 20 November 2023. Saya pikir sangat bagus pada awalnya. Grup ini sangat bagus. Semua orang sangat baik. Jadi saya merasa seperti di rumah sendiri dan sekarang kami mulai membangun dan menjadi Tim yang lebih baik, ujarnya. Lebih lanjut ia memberikan tanggapan terkait Ragnar Oratmang Ngoen yang dikabarkan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia, di mana pemain klub Eredivisi Fortuna Sittard itu memiliki posisi yang sama. Ragnar bermain sebagai penyerang, ia bisa bermain sebagai penyerang sayap dan gelandang serang. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda, kata Rafael Struik. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus. Saya mendengar dengan banyak kualitas. Jadi itu hanya bagus untuk Tim, ujarnya. Timnas Indonesia akan melakoni matchday kedua grup F kontra Timnas Filipina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tandang ini akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa, 21 November 2023, dalam matchday pertama, baik Indonesia dan Filipina sama, sama menelan kekalahan. Indonesia kalah 5-1 atas Timnas Irak, sedangkan Timnas Filipina kalah 0-2 atas Timnas Vietnam. Pada laga kali ini, Indonesia wajib hukumnya meraih kemenangan atas tuan rumah. Pasalnya ada segudang alasan Indonesia tidak boleh kalah dalam laga ini jika ingin melaju ke Piala Dunia 2026. Berikut tiga alasan Timnas Indonesia tidak boleh kalah di pertandingan Filipina versus Indonesia. 1. Timnas Indonesia unggul head-to-head dilansir dari laman 11 V11, kedua Timnas ini sudah berjumpa sebanyak 25 pertandingan di berbagai kompetisi internasional. Dari 25 pertandingan yang dilakoni kedua Timnas ini, Timnas Indonesia sudah berhasil menang sebanyak 20 pertandingan, 4 kali imbang dan hanya 1 kali kalah dari Timnas Filipina. Selain itu, tercatat statistik Timnas Indonesia lebih unggul dibandingkan Timnas Filipina. Sehingga secara garis besar skuad Garuda memiliki lebih besar peluang untuk menang dibandingkan Timnas Filipina. 2. Shin Taeyong punya catatan apik saat jumpa Filipina. Selama menukangi Timnas Indonesia sejak awal tahun 2020, Shin Taeyong sudah memiliki catatan 2 kali berjumpa Timnas Filipina. Kedua pertandingan kontra Filipina yang ditukangi Shin Taeyong selalu membawa hasil baik. Pertama di ajang SEA Games 2022, Timnas Indonesia U23 menang 4-0 atas Timnas Filipina U23. Selanjutnya di ajang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia Senior menekup lutut Filipina dengan skor 21. Dengan catatan ini, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk menang atas Filipina. Terlebih Shin Taeyong bertekad untuk terus membukukan catatan manis dalam pertandingan kontra Filipina. 3. Timnas Indonesia berpeluang meningkatkan ranking FIFA. Timnas Indonesia sudah dipermalukan Irak di match day pertama dengan skor 51. Hal ini cukup menjadi pecut bagi Timnas Indonesia untuk bisa tampil lebih baik lagi jika ingin lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melihat peluang menang yang lebih besar atas Filipina, Indonesia bertekad untuk mengemas 3 poin untuk grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak hanya itu, kemenangan atas Filipina juga berpeluang memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Pasalnya jika Indonesia sukses menekup lutut Filipina, Timnas Indonesia berkemungkinan untuk naik 3 posisi dari ranking saat ini. Sehingga dalam pertandingan kali ini Indonesia dilarang kalah atas Filipina, sebab berbagai keuntungan akan diraih jika berhasil menang. Pelatih Filipina Hans Michael Weiss sesumbar bakal mendominasi Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa, 21 November 2023. Setelah menelan kekalahan di laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dan Filipina akan bertemu di Manila. Pada laga pertama Indonesia dikalahkan Irak 1-5, sedangkan Filipina tak klub 0-2 dari Vietnam. Kekalahan telak Indonesia menjadi modal bagi Filipina menatap pertandingan kedua grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan positif. Weiss percaya diri bisa mengalahkan Indonesia. Saya memiliki ekspektasi lebih pada laga kedua, melawan Indonesia. Saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki, kata Weiss dikutip dari Rappler. Kepercayaan diri pelatih asal Jerman ini muncul karena saat melawan Vietnam, Timnas Filipina bisa memberi tekanan, meski akhirnya kalah 0-2. Sayang Filipina tak bisa membobol gawang Vietnam, meski punya beberapa peluang. Weiss juga berasumsi level sepak bola Vietnam berada di atas Filipina. Kalau level Indonesia tidak. Weiss merasa level sepak bola Indonesia dan Filipina saat ini sama. Vietnam adalah negara dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi dalam hal sepak bola. Kami masih sedikit tertinggal, namun hari ini kami bisa memberi perlawanan ke Vietnam. Mengingat tekanan dan peluang yang kami miliki di babak kedua, mungkin hasil imbang adalah hasil yang adil, ucap Weiss soal laga melawan Vietnam. Saat ini untuk sementara Indonesia menjadi juru kunci Club F kualifikasi Piala Dunia 2026. Karenanya Shintai yang ngebidik kemenangan untuk menaikan posisi di kelas men. Keeper Panathinaikos di Liga Yunani, Cyrus Margono dikabarkan sedang menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu lahir di New York, Amerika Serikat. Ayah Cyrus Margono, Johan Margono, asli Indonesia, sedangkan ibunya berasal dari Iran. Belum lama ini, Cyrus Margono telah mengurus surat keterangan keimigrasian, Scheme. Namun, perpindahan ke warga negaraan Cyrus Margono bukan berasal dari permintaan pelatih timnas Indonesia, Shintai Yong. Ada kemungkinan ia ingin berstatus WNI karena keinginan pribadi. Sampai hari ini, Cyrus Margono tidak masuk dalam usulan Shintai Yong, ujar anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga. Cyrus Margono baru bergabung dengan Panathinaikos pada 2022. Sepanjang musim lalu, ia bermain untuk tim B di kasta kedua Liga Yunani. Ia main delapan kali dengan kebobolan sembilan kali dan dua clean sheet. Begini, naturalisasi dilihat dulu kalau dia naturalisasi harus dibutuhkan oleh negara. Jadi tidak bisa cuma sekadar pindah warga negara, ucap Arya Sinulingga. Nanti sama seperti pemain lain saja. Apakah Shintai Yong butuh atau tidak butuh? Kalau tidak butuh dipanggil tidak. Ya tidak dipanggil, katanya menambahkan. Pada musim ini, Cyrus Margono belum mencatatkan menit bertanding untuk Panathinaikos.